Akhirnya makeup-in orang lagi Setelah berabad-abad gak pegang kuas untuk makeup-in orang Akhirnya aku makeup-in orang lagi Dan kebetulan ini adiknya paraku yang aku lagi makeup-in Jadi ini dia lagi jadi bridesmaid untuk acar pernikahan temannya Dan seperti biasa kita Mulai dulu dari skin preparation-nya Dan juga jangan lupa untuk apply corrector di mukanya Biar apa? Biar saat nanti apply foundation-nya Meskipun cuma satu layer Tapi bisa menutupin noda-noda di mukanya Oh iya untuk foundation-nya ini aku cuma pake muak Dan tidak di mix sama sekali Juga hanya memakai satu layer aja Karena dia udah sebagus itu Dan bisa menutupin noda-noda di muka Nah setelah tadi kita pake highlight Terus kita juga ini pake blush on yang cream Biar nanti si blush on-nya itu lebih awet Dan setelah itu boleh pake loose powder Agar mengunci semua complexion-nya Untuk bagian alis Karena adik ipar aku ini alisnya udah rapi Jadi aku hanya membingkai bagian luarnya aja Dan dipakein concealer dikit untuk merapikan bawahnya Tapi gak terlalu lebay Karena emang udah rapi juga Untuk eyeshadow-nya ini aku pertamanya pake eyeshadow stick Sebagai eyeshadow base-nya Ini dari Absolute New York Yang warnanya coklat kayak gini Karena aku lebih suka warna-warna yang natural kayak gini Warna coklat Terus gak lupa juga di-blend Biar lebih rapi lagi si eyeshadow-nya Dan ini tuh adik ipar aku lagi pake eyelash extension Jadi aku gak pakein bulu mata Dan hanya ngerapiin aja si bulu mata yang udah ada And here is the result Anyway kayaknya aku kapan-kapan ingin men-challenge diri aku sendiri deh Untuk make up-an yang gak comfort make up aku kayak gini Jadi aku pakai make up-an yang lain look-nya Kira-kira make up look apa ya yang harus aku cobain? Ngobrol di komen ya